Pemirsa Ibar Tanempar, selamat bakun apalagi di channelnya Berita Orang Tanimbar. Kali ini saya berada di Dinas Kependudukan dan Penciptaan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya datang mengurus beberapa dokumen kependudukan milik keluarga. Pasang aja saya melihat dan merekam percakapan kepala dinas bersama dengan beberapa masyarakat yang ada di uang ini. Marikita Simak. Oh ternyata kepala dinas bilang sama mereka bahwa dana desa cukup besar. Kenapa pemerintah desa membiarkan masyarakatnya bolak-balik menurus administrasi kependudukan. Kamu ke sini pake apa? Transportasinya pake apa? Pake motor laut sini. Lombot. Lombot. Dari Matekus ke Semelaki berapa menit? Tiga. Tiga-tiga puluh menit begitu ya? Itu biasa bayar berapa? Rp20. Rp20.000 ya? PP? Iya. Kalau tinggal di sini dengan keluarga? Di keluarga Murilkos. Sudah berapa lama memahurusan di sini? Dua hari. Dua hari ya? Dari pihak besa dong saya yang inisiatif untuk urus ini sekaligus begitu? Iya. Di barisnya yang urus. Tidak dengar mama ada mengelus soal uang ojek ya? Uang ojek? Iya. Tadi kita dengar mama sempat mengelus soal transportasi ke sini. Tapi tadi bilang teman satu toh. Teman satu kan datang sebuah Rp1.000 lagi ke harga penguang ojek. Jadi tadi bilang perda, ini datang pengipar toh. Jadi bilang perda, datang sebuah Rp1.000 lagi ke harga penguang ojek. Jadi kita mah harap-harga penguang ojek ya. Kepala Dinas juga mengungkapkan jika selama ini pihaknya telah melaksanakan pelayanan ke desa-desa di Kepulauan Tanimbar. Kurang lebih 90 persen desa yang terlayani. Meski begitu, tak sedikit dari masyarakat yang bersikap acu-ta'acu terhadap pelayanan Duk Capil. Ke sana, mereka kemudian, ada yang tidak mau datang, ada yang sibuk di kebun. Padahal sudah diumumkan satu minggu sebelum itu. Kalau saya bilang sama Kepala Desa, bahkan yang penggupnya Greger. Orang sampaikan informasi itu satu minggu sebelum waktu pelayanan. Supaya orang tidak kemana-mana. Nah ternyata, ada yang saja yang tidak datang. Nah ada tanda pembantuan, atau anaknya mau sekolah, anaknya mau, gue harus sibuk sendiri. Nah ini kan rugunya kan, bukan kami. Tapi mau sendiri. Tapi kita mau marah dong, salah. Kita mau tanya kenapa Kepulauan yang kena di mana. Dan memang faktanya ada yang cuek, ada yang tahu bahwa, kan saya ada bantuan, saya ada bantuan, tempur, sebuah. Tapi gue tidak mau bantuan, sibuk dia sendiri. Nah itu tuh sesuai yang ada. Anaknya mau tes, polisi tentara. Waktu pelayanan di kampung kan mestinya ada untuk seluruh anak untuk kutokopi ijasa. Supaya nama itu sesuai dengan ijasa dan seterusnya. Gak usah yang prosesnya kan. Nah datang berpusing, sehingga omkosnya mahal. Nah Btr minta untuk tahu nanggaran ini, desa-desa kembali. Atau hanya paling minta apa? Untuk makan, minum saja selama pelayanan. Nah ketung pipi pelayanan datang, dokumennya nanti perangkat desa datang anggih ya. Perangkat desa datang anggih, lompak ke SPPD dari pendanaan dana desa itu. Soal masyarakat jangan datang. Contoh terakhir kemana, Artu Buldor. Artu Buldor datang anggih, petua BPD nanti datang anggih. Langsung saya suruh pergi tempel pengumuman di tempat umum supaya mereka ini bisa tahu bahwa saya punya kartu keluarga sudah ada. Saya punya akte sudah ada. Kira-kira berapa desa yang sudah terlayani dari 80 desa di Tanimba, Pak? Desanya yang mana-mana. Tapi kurang lebih sudah 95,95 persen. Ada yang 5,4 persen yang desanya belum terlayani. Apa itu alasannya? Kembali ke perangkat desa, kembali ke pemerintah desa. Karena Duk Capil tidak mau pergi melayani tanpa dukungan dari desa. Kita pergi pelayanan. Tapi kalau masyarakatnya tidak diarahkan, itu persoalan. Kadang saya senang bahwa gereja juga ikut membantu. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta, para pesetur. Terima kasih. Ketika pemerintah desa mungkin ya sibuk untuk pekerjaan yang baik, mereka ikut membantu. Nah, jadi ketungguan tentu pelayanan di desa itu supaya menghemat biaya, menghemat kos yang dikeluarkan oleh keluarga. Nah, kita berharap dana desa itu kan ada. Ada diperuntukkan untuk kependudukan dan pencetakit sepi. Ada. Dan itu kan tidak pelayanan fiktif. Itu pelanannya real. Tidak perlu juga dianggarkan sampai besar-besar. Nanti kita dituduh markah. Tidak pelayanan, kita fiktif. Saya sudah bilang, sediakan saja mungkin ya kami punya transport saja. Ya mungkin dari pulau ke pulau sana karena ada desanya di sebelah. Tinggal antar ke sana. Nanti desa yang diunjuk, nanti diantar pulang lagi. Nah, maka minum tidak mungkin kami layani terus kami pergi masuk sendiri. Nah, kita tahu makanan apa tak lalu. Ya, kan? Nah, banyak desa yang proaktif. Ada yang sekarang minta ulang lagi. Sini, bagus kan? Bagus. Karena ketika orang mau dapatkan sesuatu, harus punya KTP, punya KK, punya dokumen kependudukan. Itu. Ya. Oke. Oke.